assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada sebelum kita bahas mengenai Kanjeng Raden Tumenggung Sumo di Ningrat yang hari ini makamnya diketahui ada di dua lokasi yaitu di Yogyakarta dan juga di Semarang ada baiknya sahabat semuanya saya ajak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemenangan dan semoga yang sudah gugur yang sudah meninggal dunia semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam suruganya amin Allahumma amin dan ya minimal kita berharap berdoa semoga konflik ini segera selesai dan tidak ada lagi korupan yang berjatuhan karena kalau kita melihat berita sahabat Masya Allah setiap hari itu ada saja orang yang meninggal bahkan sampai hari ini terdengar berita bahwa yang meninggal sudah ribuan sahabat Masya Allah mengenai kenapa kok makam daripada Kanjeng Raden Tumenggung Sumo di Ningrat ini ada di dua tempat tentu ini tidak lepas daripada bagaimana catatan-catatan sejarah itu ada dan faktanya adalah memang ada dua versi mengenai di mana KRT Sumo di Ningrat itu dimakamkan versi yang pertama mengatakan beliau dimakamkan di Yogyakarta karena memang meninggalnya di Yogyakarta yaitu ketika penyerangan keraton Jogja pada tahun 1800-an itu pada saat itu beliau dihabisi oleh orang-orang Inggris orang-orang penjajah itu ya nah ada yang mengatakan dipenggal ada yang mengatakan tembak dia macam-macam ada banyak sekali catatan tentang itu sahabat nah bukti bahwa beliau itu meninggal di sana itu dari pengikut-pengikut beliau dari anak buah lah istilahnya begitu menemukan jenazah beliau ada di sebuah masjid beliau tergeletak jenazahnya kemudian jam 10 malam nah beliau baru di bawah 10 km kira-kira dari keraton Jogja tepatnya ada di jejeran peleret bantul Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan makam jejer atau jejer itu membacanya nah ini menjadi sebuah penguat bahwa KRT Sumo di Ningrat makamnya ya yang asli ada di Yogyakarta itu akan tetapi versi yang pertama ini juga menuai kritikan karena pada faktanya di Semarang itu juga ada makam kalau dulu itu kan dikenal dengan makam keramat jati dan sekarang berkembang menjadi Sumo di Ningrat dan nama aslinya sebetulnya adalah Hasan bin Toha bin Yahya ya walau alam untuk mengenai itu sahabat ya nanti kita bahas belakangan ya gitu tetapi kita bahas dari versi yang kedua ini dulu bagaimana versi kedua ini bisa berbeda dengan versi yang pertama yaitu bahwa ketika Sumo di Ningrat jenazahnya itu ditemukan di sebuah masjid ketika diserang oleh penjajah nah disitu sebetulnya yang ditemukan bukanlah jenazah dari Sumo di Ningrat tetapi kembaran dari Sumo di Ningrat yang pada akhirnya adalah berarti yang dimakamkan di Jogja itu bukanlah bukanlah Sumo di Ningrat tetapi kembarannya atau ya orang yang mirip lah seperti itu karena ada satu versi yang menyatakan bahwa KRT Sumo di Ningrat itu pernah diutus oleh Hamengku Buwono II untuk menyelesaikan kekacauan di wilayah Semarang dimana Adipati Semarang pada waktu itu kewalahan menghadapinya nah Sumo di Ningrat dalam versi ini adalah Habib Hasan bin Toha nah itu menirikan sebuah benteng pertahanan di daerah Jomblang yang pada akhirnya disitulah di daerah itulah Sumo di Ningrat atau dalam versi ini disebut juga dengan Kramat Jati, Syek Kramat Jati atau Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau juga Singobarong sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Semarang jadi ketika ada gegir-gegir di Keraton ada dua kemungkinan juga satu pada saat itu memang KRT Sumo di Ningrat ada di Jogja akan tetapi ketika ada gegir beliau lari dan ada orang yang mirip beliau disana dibunuh kemudian dikira itu adalah KRT Sumo di Ningrat padahal beliau sudah ke Semarang ada yang satunya lagi ketika gegir-gegir di Jogjakarta Jogjakarta Tukratonya diserang nah posisi daripada KRT Sumo di Ningrat tidak ada disitu ya ini adalah dua versi yang sangat-sangat berbeda sekali tentu saja untuk kebenarannya ya Wallahualam sahabat akan tetapi saya menyoroti akhir-akhir ini yang berkembang adalah yang di dalam tanda kutip itu yang disalahkan dalam versi kedua ini yang menjadi tumpuannya itu fokusnya kepada Habib Lutfi dan ya saya kurang tahu apakah Habib Lutfi sungguhan yang membawa pertama kali versi itu atau beliau punya tendensi dari gurunya-gurunya artinya punya sanat ke atas artinya beliau hanya menyampaikan versi itu bukan menjadi orang pertama kali yang menceduskan versi yang kedua ini ya Wallahualam entah kenapa kok hari ini yang dibuat sasaran yang disalahkan dalam tanda kutipnya itu kok langsung kepada Habib Lutfi yang dituduh ini kan menjadi sesuatu yang aneh juga padahal kalau saya amati ya saya termasuk orang yang lama lah istilahnya mengikuti ceramah-ceramah daripada Habib Lutfi dan beliau itu adalah salah satu tokoh salah satu ulama yang sangat sering sekali memberikan edukasi kepada kita agar tidak melupakan sejarah bahkan ada satu kata-kata yang ya sering kita gaungkan dan itu dinisbatkan kepada Habib Lutfi yaitu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah ya kalau kita melihat dari sisi ini kan masa iya Habib Lutfi membuat-buat kemudian disebarkan kepada masyarakat dan ini adalah kedustaan yang sangat luar biasa ya masa iya gitu kan gitu sahabat ya mungkin ada kesalahpahaman disini ya mengenai apakah semua diningrat itu adalah bin Yahya artinya leluhur dari Habib Lutfi nah itu kan ya harusnya diklarifikasikan juga tapi kalau iya ya waduh parah sekali Habib Lutfi kalau memang iya seperti itu tapi kita lihat saja nanti sahabat bagaimana kelanjutannya karena ini saya perhatikan sudah diurusi sudah ditangani dengan serius oleh pihak keroton Yogyakarta seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati